Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Kota Waringin Barat mengajak kepada seluruh pelaku UMKM agar terus bergerak. Tidak hanya membantu perekonomian keluarga, akan tetapi juga untuk kemajuan daerah pasca pandemi COVID-19. Ketua PPKK Kabupaten Kota Waringin Barat Nur Hermianti mengajak kepada seluruh pelaku UMKM agar terus bergerak. Tidak hanya membantu perekonomian keluarga, akan tetapi juga untuk kemajuan daerah apalagi selama masa pandemi COVID-19 perekonomian sempat lesu. Pemenjak dampak pandemi COVID-19 selama dua tahun belakangan, tentunya ekonomi di Kabupaten Kota Waringin Barat sangat merosot, di mana kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 sangatlah terbatas. Hal ini disampaikan Hermianti selesai meresmikan food corner di Sampuraga Lama. Yang di mana peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Nur Hermianti dengan didampingi oleh asisten dua set BAKOTA Waringin Barat, Ahmad Yadi, Dora Zidorejo, dan juga sejumlah pejabat lainnya. Nur Hermianti mengatakan, bahwa dengan adanya peresmian food corner ini nantinya dapat membangkitkan gairah perekonomian daerah. Para pelaku UMKM harus ikut bergerak dan maju bersama-sama. Dengan adanya ini terbantu untuk rumah tangga juga keuangannya semoga terbantu. Semoga kedepannya lebih maju lagi, tempatnya juga lebih dibenah lagi, tempat kirinya juga semuanya. Saat ini pemerintah daerah juga harus berupaya dalam memberikan ruang bagi para pelaku usaha sehingga nantinya dapat memberikan wadah para pelaku UMKM untuk terus memberikan hasil karyanya. Selain itu dengan adanya food corner ini, membuat para pedagang memiliki kesempatan untuk memberikan berbagai macam inovasi yang dimiliki oleh masing-masing para pelaku UMKM, sehingga dapat menarik para pengunjung untuk membeli dagangan mereka.